Halo 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 sahabat proroki yang kami cintai Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan Jumpa lagi bersama proroki news hari ini Proroki News merupakan sebuah program dari channel proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan inilah berita hari ini Tottenham Hotspur Belakangan ini ramai dengan perbincangan isu hengkang hurricane Tetapi bisnis tetap berjalan dan Fabio Paratici Direktur olahraga Tottenham bekerja keras mendatangkan pemain Tidak mudah menarik pemain bergabung dengan Tottenham yang kesulitan memenangi trofi Tapi Paratici bekerja baik dengan merekrut Pierluigi Golini sebagai keeper dari Atalanta untuk menambah amunisi anyar di squad arahan Nuno Espirito Santo Transport Tottenham tidak berhenti sampai di situ saja Tim asal London Utara mencari bag baru untuk mengisi pos yang ditinggalkan Toby Alderweire Bag berusia 30 tahun pergi setelah 6 tahun membelas Purs menuju Aldo Heil Paratici langsung memanfaatkan koneksinya di seri A menggantikan Alderweire Tottenham mendapatkan Christian Romero dari Atalanta dengan mahal transfer 50 juta euro plus 5 juta euro Wow! Christian Romero ke Tottenham Here we go! Atalanta telah menerima tawaran resmi Spurs sebesar 50 juta plus 5 juta euro bonus Tutur Fabrizio Romano Pengamat transfer sepak bola Eropa Atalanta kabarnya akan meminjam Merih Demiral dari Juventus dengan opsi beli di sekitar harga 30 juta euro sebagai pengganti Romero Lalu, seperti apa Christian Romero? Mari kita saksikan profilnya berikut ini Sebelum bermain di Tottenham Christian Romero merupakan produk Akademi Klub Argentina Belgrano yang promosi pada 2016 Romero berkarir di Liga Top Eropa dengan Genoa Juventus merekrutnya pada 2019 tapi tak pernah memainkannya dan meminjamkannya ke Genoa serta Atalanta Selama 3 tahun bermain di seri A Italia performa Romero meningkat dan kini jadi salah satu back top di Eropa Romero bisa disebut sebagai anak baru di timnas Argentina karena ia baru memainkan debutnya pada 3 Juni lalu kontrak Chile Gol pertamanya tercipta melawan Kolombia pada 8 Juni hanya dalam waktu 130 detik Wow! Menjadikannya gol tercepat dari pemain Argentina di laga profesional Gol itu melewati pencapaian 168 detik gol Diego Maradona ke gawang Venezuela pada 1985 Kini Romero punya 5 caps dan 1 gol dengan tims Argentina Dengan waktu pemanggilan dan fakta Romero baru memiliki 5 caps yang cukup beruntung ada dalam squad Argentina yang berhasil memenangi Copa America 2021 usai menang 1-0 atas Brazil Romero terpilih sebagai back terbaik seri A musim 2020-2021 Bukan tanpa alasan tentunya Romero terpilih sebagai back terbaik Dari segi statistik dia menjadi kedua terbanyak yang paling sering melakukan intersepsi bola memotong bola di jalur lawan Romero dapat beradaptasi memainkan sepak bola dan membangun serangan dari belakang Tipikal back modern Tetapi, kelebihan Romero adalah gaya mainnya yang klasik alias back tradisional Romero lugas Dalam bertahan dan tidak kenal kompromi menghadang lawan Romero nyaris tak pernah menelan kekalahan dalam duel bola udara dan ia memenangi 3-8 duel bola udara per laga Dengan gaya mainnya yang agresif itu wajar jika Romero mengoleksi banyak kartu yakni 21 kartu kuning di seluruh kompetisi musim lalu serta 2 kartu merah Romero sudah terbiasa bermain dengan taktik 3-back di Atalanta arahan Gian Piero Gasperini Jadi, taktik 3-back yang biasa diperagakan Nuno Espirito Santo ketika di Wolves kini di Tottenham seharusnya tidak asing lagi bagi Romero Dengan formasi 3-back kemampuan terbaik Romero terlibat dalam mengorganisir pertahanan khususnya dengan kedisiplinannya menjaga zona Sahabat pro-roki kayaknya di Liga Inggris kali ini banyak berkumpul back-back terbaik dunia ya Menurut kalian apakah gaya tim di Liga Inggris akan berubah? Atau malahan makin komplit? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax